Agus Harimurti Yodoyono, Erick Thohir, dan Hovifah Indar Parawansa menjadi tiga nama teratas dalam survei simulasi cawapres yang dilakukan indikator politik Indonesia. Hal itu berdasarkan hasil survei indikator politik Indonesia terkait simulasi tujuh nama cawapres yang berlangsung 1-6 Desember 2022 dengan melibatkan 1.220 responden dari seluruh provinsi tanah air. Ahayu menempati urutan pertama dengan tingkat elektabilitas sebesar 23,2 persen. Disusul, Erick diperingkat kedua dengan raihan elektoral 19,6 persen dan Hovifah diperingkat ketiga dengan elektabilitas 10,6 persen. Posisi keempat ditempati oleh mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan raihan 7,7 persen. Sedangkan, Ketua DPR RI Puan Maharani berada di peringkat kelima dengan angga 6,3 persen. Peringkat ke-6 ditempati oleh Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto dengan elektabilitas 3,5 persen dan peringkat tujuh diduduki Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar. Jajak pendapat itu dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung dan sampel ditarik menggunakan metode multi-stage random sampling. Dengan metode itu, survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih di angga 2,9 persen. Terima kasih telah menonton!